Kita suarakan, kita bersatu, kita membuat kirakan Hashtag terima kasih Jokowi Anda akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia Melalui karya tangan dingin Anda Menjelek-jelekkan Pak Jokowi Menghina-hina Pak Jokowi Aduh, menurut saya sedih sekali Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu Ya kalau bisa, Bapak, ya ambil jabatan di mana lah lagi lah Jangan pensiun doang di Solo Karena memang tugas Bapak-Ibu semuanya adalah itu Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong Gak cek di lapangan nanti Kayaknya kita kehilangan, bakalan kehilangan sosok yang rendah hati Yang mau dekat sama rakyat Pokoknya sedih lah, saya ngerasanya gitu loh Pak Adalah orang yang dengan tulus membangun bangsa Indonesia ini Terima kasih Pak Jokowi Halo sobat-sobat sudut pandang Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya kalau barengan sama aku disini Aku ingin ngajakin kalian Untuk mencari info menarik apa ya hari ini Kayaknya aku kasih clue aja deh ya Cluenya hari ini itu Apa ya? Ini berkaitan dengan Aset negara Dengan Pak Jokowi Dengan masyarakat Indonesia Waduh, puzzle apa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini Aset negara di tahun 2014 itu mencapai 3.910 triliun Di tahun 2024 mencapai 13.000 triliun Berarti ini naiknya Wow Terima kasih Pak Jokowi Yang jadi eramu Aku sanggup membahagiakan keluarga kecilku Dengan pembangunan-pembangunanmu Keren nih Ini ada di portal berita juga Jelang Jokowi pensiun Sri Mulyani Catat aset negara tembus 13.000 triliun Wah Ayo kemarin siapa nih Yang bilang Yang bilang kalau Pak Jokowi itu Cuma bisanya itu Mengacaukan Indonesia Siapa yang bilang Merepotkan aja katanya Siapa yang bilang Coba lihat dong buktinya Ibu Sri Mulyani loh Ngasih data Bagaimana aset negara itu tembusnya Sampai Aduh berkali-kali lipat itu ya Daripada tahun sebelumnya 2014 itu berarti Awal Pak Jokowi menjabat ya Keren 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 Wow Semakin hari Semakin banyak orang-orang yang Mengutarakan bahwa mereka terbantu Atau mendukung Pak Jokowi Oleh karena itu Supaya Pak Presiden Jokowi tahu Ayo Kita suarakan Kita bersatu Kita membuat kirakan Hashtag terima kasih Jokowi Dan untuk membuktikan bahwa Kita bukan buzzer Yang dibayar Yang selalu dibayar Selalu dibilang Wah udah cair nih Blah-blah-blah Ayo Kita bikin gerakan Hashtag terima kasih Jokowi Oke Nah ini nih Orang-orang itu Menuduh orang-orang yang Memuji Pak Jokowi itu Sebagai buzzer gitu Yang katanya dibayar gitu Makanya masnya ini Mengajak ya Untuk Orang-orang yang Mengetahui Bagaimana hebatnya Pak Jokowi Yuk Ucapkan rasa terima kasihnya Melalui hashtag Kasih Di ucapan terima kasihmu Hashtag terima kasih Jokowi Gitu Karena banyak Orang-orang yang Berterima kasih Dan sudah merasakan Apa yang sudah Pak Jokowi berikan Untuk Indonesia Bapak Soeharto Jalan tol yang dibangun Sepanjang 564 km Lalu di masa Pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Atau SBY Telah membangun Jalan tol Sepanjang 352 km Sementara Bapak BJ Habibi Selama masa jabatannya Telah membangun Jalan tol Sepanjang 12 km Bagaimana menurut kamu Sama seperti Jalan tol Tidak bisa dimakan Ya memang Nah Ini Contoh Menghabiskan Energi untuk Hal-hal yang tidak produktif Tapi Tidak apa-apa Saya Maksenang Memang harus Ada yang Begini-gini Supaya Lebih berwarna Supaya Disa Menonton Dunia ini Awasi Sistem Dan jalur Distribusi Awasi terus Kalau ada Jalan yang Rusak Segera perbaiki Gubernur Segera perbaiki Bupati Segera perbaiki Kali Kota Karena memang Tugas Bapak Ibu semuanya Adalah itu Kalau rusak Kalau enggak Mampu betul Angkat tangan betul Ngomong Cek di lapangan Nanti Cek lapangan Oh bener Ya sudah Memang APBD-nya berat Memang Jalannya rusak Betul Ada yang 15 tahun Ada yang 20 tahun Sudah rusak Apa ini Pak Ya oke Karena sudah disiapkan Dari Ibu Menteri Keuangan Berapa Bu Sudah disiapkan Dari Ibu Menteri Keuangan 34 triliun Tapi terus Jangan APBD-nya Dipakai yang lain Jalannya Dibiarkan rusak Bukti nyata Kerja nyatanya Pak Jokowi Yang sering banget Diremehkan Emang Hal kecil itu Terkadang Ini ya Terkadang Susah untuk dilakukan Contoh Hal kecilnya apa Berterima kasih Terima kasih itu Gak ngeluarin tenaga loh Ucapan Terima kasih Cuma ya harus dari hati Jangan kok terima kasih Cuma omongan aja gitu Karena Pak Jokowi Sudah Melakukan banyak hal Untuk Indonesia ya kan Untuk sekedar ngomong Terima kasih Pak Jokowi Itu untuk orang-orang yang Memang membenci Bakal jadi hal yang Susah sekali Gitu loh Kami bertanya Kepala Langit Adakah sosok Seperti Bapak Untuk kembali Memimpin negeri Untuk membawa Indonesia Kemaripan Kami menangis Kami galau Kami bingung Adakah Kayaknya kita Kehilangan Bakalan kehilangan Sosok yang rendah hati Yang mau Dekat sama rakyat Pokoknya Sedih lah Saya ngerasanya Gitu loh Pak Indur kaca-kaca Beliau tuh Bisa Menyebutikan Sampai Di balik Senyumnya Jadi Saya sangat Terimpirasi lewat Kinerja beliau Saya bangga banget Saya bangga sekali Dan terima kasih Untuk Pak Jokowi Banyak sekali orang yang cinta Dengan Pak Jokowi Pak Jokowi Saya doakan Pak Jokowi Selalu sehat Panjang umur Tambah bahagia Bersama keluarga Terus Ya kalau bisa Bapak Ya ambil Jabatan dimana lah Lagi lah Jangan Nah itu tuh Suara-suara Rakyat yang Merasa kehilangan Dengan Mundurnya Nanti Pak Jokowi Dari Kursi Presiden RI Dan bahkan Tadi ada yang Ingin sekali Pak Jokowi Untuk Tidak pensiun Dan Menghabiskan waktu Di Solo aja gitu Orang itu beranggapan Bahwa Indonesia tuh Dapat pemimpin hebat Dapat pemimpin yang bersih Yang tidak korup Dan mereka optimis Indonesia kan jadi Jadi negara maju Jadi negara besar Jadi negara yang Berbeda dari Pemahaman mereka Atas Pandangan mereka Tentang Indonesia sebelumnya Gitu Banyak pengamat Banyak komentator Yang Menjelek-jelekan Pak Jokowi Menghina-hina Pak Jokowi Aduh Menurut saya Saya sedih sekali Kenapa? Karena saya tahu kok Perubahan itu Sekarang kita tuh Di Di Singapura itu Merasa seperti Warga negara Yang Pantas gitu Yang Yang bisa Direspek oleh mereka Dan kalau kita Naik Grab gitu ya Taksi Pasti kalau Sopir taksi itu Tahu kita dari Indonesia Mereka akan Puji pertama Pak Jokowi Ini loh Hebatnya ya Ketika di negara Sendiri Pak Jokowi itu Ada aja orang yang Menghina Menghujat gitu Dengan kata-kata yang Sangat tidak Manusiawi sekali Tapi di luar negeri Pak Jokowi Begitu dikenal Dengan baik Sangat baik Selalu dipuji Sama orang-orang Luar negeri Dan bahkan Kalau kalian Lihat di video-video Yang tersebar gitu ya Di Arab Itu dengan Menyebut nama Pak Jokowi Itu jadi kode Jual beli Gitu loh Wah Ini luar biasa sekali Namanya Pak Jokowi Itu sangat-sangat Dikenal baik Oleh orang-orang Di luar Indonesia Malahan Tes-tes-tes Satu Dua Tiga Taukah kalian Baru ada Dalam sejarah Bangsa Indonesia ini Bahkan mungkin Baru ada Dalam sejarah Dunia Seorang Presiden Di akhir-akhir Masa jabatannya Berdiri Di hadapan Seluruh Rakyat Indonesia Dengan Lantang Menyampaikan Permohonan Permohonan Maaf Atas Kegagalan Ataupun Kekurangan Ataupun Kelemahan Di masa Kepemimpinannya Walaupun Walaupun Orang ini Syarat Dengan prestasi Walaupun Orang ini Membuat Bangsa ini Merasa Berarti Siapa lagi Kalau Bukan Presiden Jokowi Dodo Seorang yang Berlatar belakang Tukang kayu Namun Menjadi Seorang Arsitek Bangsa ini Yang Membangun Bangsa ini Dari Sabang Sampai Merauke Dari Minahasa Sampai Dengan Pulau Roteh Walaupun Orang ini Sering Dicacimaki Sering Direndahkan Sering Diejek Bahkan Sering Dianggap Sebelah Mata Oleh Lawan Politiknya Bahkan Oleh Rakyatnya Sendiri Tapi Orang Ini Tetap Fokus Untuk Membangun Bangsa Ini Orang Ini Tahu Benar Bahwa Bangsa Indonesia Ini Harus Menjadi Negara Maju Inilah Yang disebut Dengan Maestro Dalam Pembangunan Bangsa Ini Orang Inilah Yang Mampu Membuat Negara Negara Barat Atau Negara Negara Super Power Mengalami Ketar Ketir Melalui Tangan Dingin Orang Inilah Semua Aset Negara Yang Pernah Direbut Atau Yang Pernah Diambil Oleh Negara Negara Super Power Itu Diambil Kembali Di Masa Kepemimpinannya Orang Ini Adalah Orang Yang Hebat Orang Ini Adalah Pemimpin Yang Hebat Walaupun Sudah Menjadi Orang Nomor Satu Namun Tetap Memberikan Teladan Bagi Bawahannya Dalam Hal Bekerja Ini Luar Biasa Ya Emang Sangat Luar Biasa Pak Jokowi Memberikan Contoh Yang Sangat Baik Untuk Tidak Cuma Bawahannya Aja Tapi Seluruh Masyarakat Indonesia Dengan Rendah Hatinya Dengan Bagaimana Cara Memperlakukan Orang Dengan Bagaimana Cara Menyikapi Setiap Kali Dituduh Setiap Kali Difitnah Sabarnya Semangatnya Semuanya Pokoknya In suatu Saat Orang Ini Sudah Pensiun Ataupun Sudah Tidak Ada Lagi Orang Ini Akan Tetap Dikenang Sampai Dengan Anak Cucu Bahwa Dulu Pernah Ada Seorang Presiden Yang Merakyat Dulu Pernah Ada Seorang Presiden Yang Humble Dulu Pernah Ada Seorang Presiden Yang Sangat Rendah Hati Dulu Pernah Ada Seorang Presiden Yang Sangat Mencintai Rakyatnya Dan Juga Rakyatnya Sangat Mencintai Dia Orang Itu Adalah Orang Yang Dengan Tulus Membangun Bangsa Indonesia Ini Terima Kasih Pak Jokowi Anda Akan Dikenang Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Melalui Karya Tangan Dingin Anda Pak Jokowi Akan Dikenal Melalui Tangan Dingin Pak Jokowi Dalam Menorehkan Tinta Emas Bagi Kemajuan Bangsa Indonesia Luar biasa Sekali Gimana Menurut Pendapat Dari Sobat Sobatku Semuanya Mengenai Video Kita Hari Yuk Tulis Di kolom Komentar Dan Sobat Semuanya Terima kasih Banyak Karena Kalian Sudah Menemani Aku Dari Awal Sampai Akhir Sayangnya Kita harus Akhir Dulu Video Kita Sampai Disini Tapi Tenang Aja Karena Besok Insyaallah Kita Ketemu Lagi Jadi Jangan Lupa Di Klik Tombol Subscribenya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Kita Aku Jub Jub Pamit Undur Diri Dulu Sampai Jumpa Dan Terima Kasih